Hai teman-teman semua, jumpa lagi di video kali ini Makasih dengan video kali ini Ya jadi aku tuh udah lama banget ya Nggak ngapain video Karena beberapa bulan terakhir ini tuh Aku agak struggle gitu Karena aku tuh habis pasang behel Akhir tahun kemarin Jadi untuk adaptasinya tuh kayak lama banget Dan aku tuh kayak kurang pede gitu Buat ngomong depan kamera Dengan kondisi gigi kayak gini Ya tapi karena sekarang aku udah mulai terbiasa Dan sekarang aku udah mulai pede lagi Untuk ngomong depan kamera So jadi di video kali ini aku lagi gak review skincare sih Aku cuma pengen sharing aja ke teman-teman Sharing pengalaman aku selama hampir 4 bulan ini aku pake behel Dan ya maaf banget kalo misalkan ini backgroundnya agak beda dari sebelumnya Karena rumahku lagi drenof Jadi ya pake background seadanya dulu aja Oke jadi yang pertama Sebelumnya aku bakal jelasin dulu kondisi gigi aku Nah kondisi gigi aku tuh dari aku kecil emang udah berantakan gitu Ada banyak gingsul Terutama di bagian atas ini Nanti aku tunjukin foto detailnya Untuk di bagian 2 atas ini tuh aku ada gingsul gitu 2 Dan posisi itu kayak gak rapi dan bertumpuk-tumpuk gitu Nah terus di bagian bawah juga sama Ada kayak agak bertumpuk-tumpuk gitu Karena kondisi gigi aku tuh yang gak rapi dan bertumpuk-tumpuk Jadi setiap aku tuh gosok gigi Mau serajin apapun aku gosok gigi Itu tuh kayak kurang maksimal gitu lah pembersihannya Nah karena pembersihannya giginya kurang maksimal Jadi gigi aku tuh kayak sering berlubang gitu Terutama di bagian geraham belakang FYI untuk geraham bagian belakang aku tuh udah banyak makernya rusak Dan akar-akarnya juga udah rusak gitu Total untuk geraham bawah itu Aku ada akar rusak sekitar 4 titik gitu Nah 4 akar gigi aku yang rusak itu tuh awalnya Karena gigi geraham yang berlubang Abis tuh kayak membusuk gitu Sampai bener-bener abis gitu Cuma tinggal akarnya Dan itu kayak infeksi gitu Makanya aku tuh sering banget sakit gigi sebelumnya Dan info dari total gigiku Akar yang infeksi tuh bahaya banget untuk tubuh kita Jadi nggak bagus untuk kesehatan Oh ya jadi untuk temen-temen yang punya akar gigi yang rusak itu Saran aku cepet-cepet ke total gigi Biar langsung dicabut Biar nggak mengganggu ke organ-organ tubuh lainnya Nah selain akar gigi aku yang rusak Dan posisi gigi aku yang nggak rapi Kondisi rahang aku tuh kayak nggak simetris gitu Nah penyebab dari rahang aku yang nggak simetris ini nih Itu hal yang sangat sepele banget Dan bisa temen-temen note Untuk jangan dilakukan Dia tuh dimulai dari kebiasaan mulut aku dari kecil Sedari aku kecil Aku tuh selalu ngunyah di salah satu gigi gitu Karena aku ngunyah di kanan aja Kalau nggak aku ngunyah di kiri aja Nah itu tuh nggak boleh sebenernya Ketika ngunyah tuh temen-temen tuh harus ngunyah secara berbarengan gitu loh Biar nanti tuh pergerakan dari rahangnya tuh bisa sesuai Dan bikin rahang kita tuh lebih simetris Habis tuh kebiasaan gel aku yang kedua Aku tuh bernafas lewat mulut Aku nggak bernafas lewat hidung selama ini tanpa aku sadari Nah pernafasan aku yang dari mulut itu yang bikin Pergerakan rahang aku tuh kayak jadi terganggu gitu Dan bodohnya aku aku tuh baru sadar loh Kalau selama ini aku tuh bernafas lewat mulut Karena mungkin kebiasaan dari kecil gitu ya Karena aku lebih sering menarik nafas lewat mulut gitu loh Dan itu nggak boleh Terus kebiasaan berok yang ketiga Aku sering banget kayak gini Seringan memopang dagu kayak gini tuh juga bisa kayak mengganggu pergerakan Bisa mengganggu posisi rahang kita loh Jadi kayak gitu aku pengen teman-teman lebih memperhatikan Supaya tidak melakukan tiga kebiasaan berkini Biar posisi rahangnya tuh nggak mencong kayak aku Nah terus selanjutnya Untuk pengasangan BL ini bisa pakai BPCS atau nggak Sebenernya sih bisa-bisa aja Tapi berdasarkan kondisi tertentu Aku bisa pakai BPCS Tapi cuma sampai step di ronsen panoramiknya aja Karena seperti yang aku bilang tadi Kondisi gigi aku kan banyak akar yang rusak Nah jadi pas banget Waktu itu aku lagi sakit gigi Dan aku ke vaskes pertama di poskas mas Aku beritahu ke dokternya Keluhan sakit giginya aku kayak gimana Terus di cek Oh ternyata ada sekitar 4-5 titik akar aku yang rusak Habis itu vaskes pertama itu masih rujukan ke vaskes kedua Buat cek akar gigi mana aja yang perlu dicabut Nah dan itu tuh gratis di cover sama BPCS Nah ternyata pas ke vaskes kedua Ternyata untuk cabut akar giginya itu perlu operasi gitu Yang di vaskes kedua tuh rame banget Dan aku tuh harus antri sekitar 6 bulan Supaya bisa dioperasi untuk cabut akarnya Tapi karena aku gak mau nunggu selama itu Jadi di vaskes kedua ini aku cuma ronsen panoramik aja Itu ronsennya bagian depan itu aja Hasil ronsen panoramiknya ini nih Kan gratis ya Nah hasil ronsen panoramiknya dari BPCS ini Aku simpen dan aku bawa ke kredit gigi di kota aku Yaitu kredit coy dental asetif pro kerto Aku disitu pasang BHLnya Dan ternyata hasil ronsen panoramik itu bisa diterima sama klinik coy dental Nah jadi kan bisa lebih hemat gitu Karena di klinik coy dental itu Untuk ronsen panoramik itu sekitar Rp170.000 gitu Jadi ya aku bisa memang hemat Rp170.000 Nah selanjutnya kan aku udah dapetin hasil ronsen dari BPCS Kan aku ke klinik coy dental Nah untuk tahapannya itu tuh Pertama kita harus konsultasi dulu ke dokter giginya Untuk bayar konsultasi itu sekitar Rp75.000 Nah pas konsultasi ini temen-temen bisa langsung tanya langsung ke dokternya Kayak gimana kondisi giginya Dan kayak kira apa keluhan yang temen-temen rasakan terhadap gigi temen-temen Dan nanti dokternya bakal ngarahin gitu sesuai dengan kondisi gigi temen-temen Dan kalau misalkan temen-temen fix mau pasang BHL Nanti dikasih kayak 3 pilihan BHL gitu Yang paling murah itu BHL mental konvensional Harganya sekitar Rp5.000.000 Ini yang aku pake, ini aku pake yang paling murah aja Terus yang menengah tuh kayak BHL transparan Sekitar Rp6.500.000 Dan BHL self-regatting Harganya Rp110.000.000 Dan nanti sama dokternya bakal dijelasin apa perbedaan diantara ketiga BHL ini Kalau untuk BHL metal konvensional yang paling murah ini Yang aku pake, masih pake karet Jadi sekali sebelumnya harus diganti karetnya Tapi untuk BHL metal konvensional ini tuh Untuk proses perapihannya Info dokternya kayak jauh lebih lama gitu Untuk kondisi gigi aku Estimasi sekitar 2-3 tahun baru bener-bener rapi Sama juga dengan yang BHL transparan Sekitar 2 tahunan Terus untuk BHL yang self-regatting Yang Rp10.000.000 itu tuh sekitar 1 tahun Kalau udah konsultasi dan udah fix nih Mau pake BHL yang mana aja Nanti selanjutnya dokternya tuh bakal ngarahin Untuk scaling, cetak gigi, ronsen cepalometrik Sama ronsen panoramik Nah karena di case-nya aku, aku udah punya hasil ronsen panoramik dari BPJS Jadi aku cuma tinggal pronsen cepalometriknya aja Nah tahap selanjutnya Sebelum lakukan pemasangan BHL Temen-temen tuh wajib scaling dulu Untuk DJ Dental Kemarin aku scaling sekitar Rp200.000.000an Nanti setelah di scaling Giginya tuh bakal dicetak gitu Pake gipsun gitu Untuk dicetak rahang atas bawah itu Sekitar Rp160.000.000an Terus untuk cetak giginya Itu emang agak sedikit bikin hoek-hoek ya Jadi kalau tips dari aku Agak ditegakin badannya Terus aku nafas lewat hidung Jadi pas dimasukin cetakan dan gipsunnya Itu tuh kayak langsung Langsung Kayak gitu loh Diusahakan jangan sampe hoek-hoek Jangan sampe muntah Dan pertahankan pernafasan lewat hidung Dan kalau bisa tuh kayak agak degap gitu loh Biar pernafasannya lebih enak Kalau di aku sendiri aku gagal dua kali Percobaan ketiga baru berhasil Karena aku tuh kaget gitu loh Dan agak bikin mual sebenernya gipsunnya Karena rasanya tuh aneh banget gitu loh Nah terus kalau udah dicetak giginya Dan yang sama aku langsung ronsen cepalometrik Nah ronsen cepalometrik tuh kayak gini pokoknya Kayak bagian sisi samping gigi itu Untuk dia ronsennya itu sekitar 175 ribu Tips dari aku untuk temen-temen Sebelum ronsen cepalometrik dan panoramik Kalau bisa temen-temen tuh jangan pake anting sama kalung Dicopot lepas di rumah Karena nanti tuh kayak ribet banget Prosesnya harus spread like ini-ini itu Jadi kalau bisa pas datang klinik Jangan pake barang-barang logam apapun Biar lebih singkat aja lah waktunya Nah scaling udah, cita gigi udah Ronsen juga udah Nah nanti hasil tuh dikasih ke dokter ortonya Nanti dianalisa gitu Untuk case-nya aku tuh dianalisa sama dokter ortonya Yaitu teradel sekitar 1 bulan Karena antrean bio juga banyak banget Jadi aku awal cetak gigi dan ronsen Dan scaling itu di tanggal 26 Oktober Dan aku baru pasang tuh di bulan Desember Tanggal 26, eh berarti hampir 2 bulan nih Hampir 2 bulan baru aku bisa pasang BH-nya Nah terus kalau misalkan udah dianalisa sama dokternya Dan udah dapet nomor antrean juga Terus tinggal pasang aja ntar BH-nya Untuk pemasangan BH-nya tuh bentar sih Kalau di aku tuh gak nyampe 2 jam lah Oh iya aku lupa njelasin Terus kira-kira perlu ada gigi ini cabut atau enggak Cabut gigi atau enggak Itu tergantung sama kondisi gigi temen masing-masing Kadang itu emang ada yang perlu dicabut Dan ada yang belum perlu dicabut Nah untuk case aku Awalnya aku belum ada yang perlu dicabut Jadi sama ntar aku tuh Langsung dipasang BH-nya Terus baru sekitar 2 bulan kemudian Berarti dikontrol yang kedua Baru dicabut sekitar 2 gigi Bukan 2 gigi sih 2 akar gigi Karena aku masih ada sisa 4 akar gigi yang udah rusak itu Yang kemarin sekitar bulan Februari Aku cabut 2 akar disini Pencabutan akar gigi tuh jauh lebih sakit Dibandingkan cabut gigi biasa Karena giginya kok udah gak ada ya Cuma sisa akarnya aja Dan itu sakit banget pas cabut giginya Apalagi pas di anestesi itu ngilu banget Dan bibir aku tuh kayak kebas gitu Semaleman Pokoknya rasanya gak nyaman gitu Terus karena saking sulitnya buat cabut akarnya Itu kayak sampai perlu dijahit gitu Dan itu memakan biaya yang sangat banyak Kemarin aku pas cabut 2 akar gigi Ditambah sama biaya jahitnya Aku kena sekitar Rp. 900.000 Dan next control untuk cabut benang jahitnya tuh sekitar Rp. 150.000 Nah untuk saat ini Aku pake karet warna silver Aku tuh sebenernya masih belum pede Pake karet yang warna-warni gitu Nah cuman karet warna silver ini tuh banyak banget Kekurangannya menurut aku Dia tuh kayak gampang kuning gitu loh Kayak misalkan baru diganti Sekitar 2 minggu kemudian tuh Dia kayak agak muda dan lama-lama kuning Ini punya aku kayak udah agak kuning gitu karetnya Cuman gimana ya aku tuh kurang pede Kalo yang warna yang gojering-gojering Jadi aku memutuskan pake warna yang netral-netral aja Nah abis itu Yang pertama aku rasain setelah pake behal itu Kencang banget Dan kayak ada yang aneh gitu loh rasanya Pokoknya feelnya tuh kayak gak nyaman gitu Karena ada suatu benda di gigi gitu Kayak mau mingkem susah gitu Aku tuh pas awal-awal Sambil aku mau mingkem kayak Kayak gitu loh Jelek banget pokoknya Pokoknya sulit banget buat mingkem Dan gigi aku tuh kerasa ketarik Pas awal-awal pake Dan aku tuh gak bisa ngunyah Aku gak bisa makan makanan yang padat Selama seminggu Jadi selama seminggu tuh aku cuma bisa makan gubur sama oatmeal Aku lumayan stress ya saat itu Karena sakit giginya Kayak ketarik gitu Abis itu gak nyaman Aku gak bisa ngunyah Tambah lagi aku jadi sering sariawan Terutama di bagian bibir bawah Itu aku sering banget sariawan Itu sih yang bikin aku tuh kayak Aduh awal-awal pake behal tuh kayak kesiksa banget rasanya Terus untuk bersihin giginya gimana Nanti temen-temen bakal dapet Dental kit kayak gini Nanti temen-temen bakal dapet kayak gini Nanti isinya tuh Sorry berantakan Jadi dapet kayak sikat gigi kayak gini Ini yang bisa buat di rumah Ini yang bisa buat travel kayak gitu Kayak gini nih Nah itu kayak bulunya tuh lebih halus Bulunya tuh kayak jauh lebih halus gitu Terus untuk ukurannya kayak jauh lebih kecil Jadi bisa kayak jangkau sela-sela gitu Nah ini terus dapet Nih aku gak tau namanya apa Jadi tuh ntar ini buat ngambil Sisa makanan yang nyangkut di bracketnya Tinggal digini-gingin aja gitu Abis itu dapet wax kayak gini Nah wax ini tuh fungsinya tuh buat ditempelin Di bagian bracket-bracketnya agak tajam gitu Biar nanti bibir temen-temen tuh gak sariawan Aku awal-awal masih pake ini Tapi lama-lama kayak males gitu Karena sering ketelen sama aku Aku takut Jadi yaudahlah aku biar aja sariawannya Terus selanjutnya Temen-temen dapet dental floss Temen-temen dapet dental floss kayak gini Buat bersihin selah-selah gigi Sama selah-selah bracketnya gitu Biar kotorannya tuh gak numpuk Sama kayak kotak buat taruh bracket ini Siapa tau bracketnya lepas gitu Nanti ditaruh kesini Kalau bracketnya lepas Kasih ke dokternya buat dipasangin lagi Daripada resiko ganti Daripada resiko harus beli lagi Jadi mending kalau bracketnya lepas Taruh disini aja gitu Nah untuk perawatan setelah pemasang ambil itu gimana Sebenernya itu simple aja Kalau menurut aku Kayak biasa aja Gw suki gigi tiap pagi sama malam Pagi setelah bangun tidur Dan malam jelang tidur Yang penting kayak lebih detail aja Dan lebih teliti aja untuk bersihinnya Jadi kayak biasa Kayak gini Nanti Ini kan kayak ada bagian Kayak agak menyerong gitu Nanti kayak tentu bagian bawahnya Nah kayak ginilah Kayak gini Terus ntar Beginiin Kayak gini Gitu Baru ntar Kayak gini Nah Kayak gitu aja tinggal Nah terus sekelimakan Jangan lupa dibersihin Karena sekelima kan Ada aja yang nyangkut di bracket Itu sebenernya agak annoying banget ya Rasanya Cuman ya Mau gimana lagi Jadi ini jangan sampe Ketinggalan Terus ini Detail floss Kalau detail flossnya aku biasa Tiap malam jelang tidur Tapi gak tiap hari Karena mager banget Sungguh Karena ini kan kayak ribut ya Pasang BL Gitu kayak Gini tuh agak sulit Biasanya aku sekitar 2 kali seminggu aja Yang penting giginya gak kotor Diusahakan giginya jangan sampe kotor Untuk makanannya harus dihindari Sampai pemasangan BL itu Jangan makan-makan yang keras Jangan gak pengen bracket dilepas Karena makamnya kayak kerupuk Keripik Pokoknya yang keras Selama ini aku hindariin Aku lebih Milih makan-makanan lunak aja Karena satu bracket yang lepas Hampir 300 ribu mahal Aku gak mau beli lagi Nah kan tadi sebelumnya aku mention Sekitar semingguan gitu aku susah makan Nanti di hari ke-8 Aku udah mulai bisa makan-makanan padat Tapi Untuk gigi depan aku ini Aku gak Belum Sampai saat ini aku masih belum bisa Untuk kayak Motong makanan gitu Belum bisa karena itu ngilu banget Dan gigi aku tuh kayak kerasa goyang gitu Sendirah pake BL Jadi aku agak hati-hati buat makannya Dan kalau untuk motong makanan Aku langsung pake gigi berah geraham aja Jadi kayak Kayak gitu Jangan kayak gini Jangan Terus jangan makan dalam porsi yang besar Potong kecil-kecil aja Karena gak bakal kegigit Percaya deh Aku pernah tunggu deh Makan cilok segede ini Bayangin Langsung aku punya Gitu Gak punya Jadi percuma Jadi harus dipotong kecil-kecil dulu Baru di Gitu Biar lebih nyaman makannya Nah ini jadi gitu Terus next untuk perawatannya Ganti karet setiap sekali sebulan Biasa kita harus 40 ribu Nah untuk ganti karetnya itu Yang aku rasanya Semakin aku ganti karet Semakin kencang rasanya Nah jangan dikira sakitnya pas kawal pasang behel doang Enggak Sakitnya tuh bakal terus ada Setiap kali ganti karet Jadi sekali sebulan aku selalu ngerasa yang sakit gigi Karena semakin diganti karetnya dia kayak semakin kencang Semakin ketarik Gitu loh Nah terus perubahannya gimana dari bulan Desember sampai bulan Mei ini Ini aku kasih beforenya Ini kondisi gigi aku pas sebelum aku pake behelnya Ini tanggal 26 Desember Dan ini kondisi gigi aku di bulan Mei ini Nah sejauh itu Untuk sejauh ini sih yang paling aku rasanya untuk bagian gigi depan aku Udah mulai agak rapi Emang agak lama tapi progresnya cukup kelihatan Seolah menurut aku Nah terus untuk pembayarannya gimana Sebenernya untuk pembayaran di Jodendal tuh banyak maka ofisiennya ya Kalo misalkan temen-temen terkendala di biaya tuh Gak usah khawatir Karena pemasangan gigi di Jodendal juga bisa dicicil gitu Sekitar 3 kali sampai 9 kali Jadi kayak sangat-sangat membantu Untuk temen-temen yang pengen pasang behel Tapi dengan dana yang pas-pasan Itu ngebantu banget Dan bunganya tuh 0% untuk cicilan 3 bulan Caranya gimana Temen-temen tuh tinggal install aja aplikasi CareNow Nanti temen-temen tinggal isi aja data diri Abis itu KTP, KK, dan lain-lain Ikutin aja instruksinya Nanti tunggu aja sekitar setengah jam atau satu jam Nanti tuh hasilnya keluar Kalo misalkan ACC Nanti langsung muncul limitnya Biasanya tuh limitnya tuh mulai 6 jutaan gitu Nanti kalo udah dapet limitnya Temen-temen langsung aja ke klinik Tinggal pasang Pokoknya ntar cara pemakaiannya Temen-temen ke klinik dulu Pasang behelnya dulu Nanti kalo dipasang behelnya Biasa temen-temen langsung diarahkan ke kasir Pilih dari nantai bawah Nah kalo udah keluar bilnya Nanti di aplikasi CareNow itu Pertama temen-temen klik perawatan baru Abis itu pilih kliniknya Karena aku pake klik Joy Dental Jadi aku ketiknya klik Joy Dental Aesthetic Purwakerto Abis itu kita pilih kliniknya Nanti langsung diisi dulu Keterangan perawatannya apa Misalkan pemasangan behel Meta konfesional Abis itu masukin Namun lebih pemasangan behelnya Misalkan 5 jutaan Abis itu upload foto stroke Dari kasirnya Abis itu tinggal pilih aja Temen-temen mau berapa kali cicilan gitu Biasanya pilihannya ada 3-9 kali cicilan Kalo saran aku ambil 3 kali aja Karena kalo untuk 3 kali cicilan itu tuh gak ada bunga sama sekali Terus udah deh Kalo misalkan udah dipilih-pilih-pilih Tinggal di-submit Di hari itu tuh langsung temen-temen bayar cicilan pertamanya Jadi cicilan pertamanya itu Langsung di hari yang sama Pas temen-temen masang behelnya Pembayarannya tuh bisa pake virtual account Sesuai bank masing-masing Di transferan virtual accountnya tuh Dikirim ke kasirnya Kayak gitu Nah ya jadi gitu Pengalaman aku Dan beberapa tips-tips dari aku Untuk pemasangan behel ini Kalo menurut aku sih Untuk saat ini Pemasangan behel tuh udah lebih mudah ya Dibandingkan sebelumnya Lebih mudah juga aksesnya Dan jauh lebih murah Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Dan banyak banget keringannya Yang penting Kita tuh harus niat cari info sana sini gitu loh Jadi gitu kesimpulannya Kalo misalkan temen-temen mau cari hematnya Pertama temen-temen harus ke fascus pertama dulu Untuk ronsen panoramik Pake VCS Tapi dengan kondisi Gigi temen-temen tuh ada yang bermasalah Tuh Abis itu temen-temen bisa pake kernel tadi Buat nyicil behelnya Jadi kayak bisa lebih ringan lah ya Soalnya menurut aku Beel itu gak cuman untuk esetika aja Karena aku ngerasain sendiri Punya gigi gak rapi tuh Sangat-sangat gak nyaman ya Terutama Sering mengasak gigi Dan itu tuh gak bagus buat kesehatan Oh ya disitu aku tuh sadar banget Data kesehatan gigi itu penting banget Dan aku jadi lebih hati-hati ke depannya Untuk ngelal gigi aku Biar gak keledor Kayak sebelum-sebelumnya Ya maaf banget Bakal video ini tuh panjang banget Semoga temen-temen bisa kebantu Dengan video aku Dan semangat Para pejuang behel Untuk mendapat gigi yang rapi Itu perjuangannya luar biasa Ternyata ya Oh ya karena sekarang Aku udah mulai pede Ngomong depan kamera Dan mungkin next Aku bakal sering-sering Apload video review lagi Ya ditunggu aja ya Makasih banyak Yang udah nonton video kali ini Maaf kalau misalkan banyak kurangnya Dan jumpa lagi di video selanjutnya Dadah